Sektor ganda campuran berpotensi untuk menciptakan All Indonesian Semifinal. Sebab empat wakil ganda campuran yang tersisa sama-sama mengusung misi untuk lolos ke babak semifinal. Menariknya, lawan dari empat wakil Indonesia yang tersisa itu berbeda-beda, sehingga tak ada perang saudara yang tersaji di sektor ganda campuran. Karena itulah ada potensi terjadinya All Indonesian Semifinal. Jumpa lawan yang berbeda, ada sorotan menarik sebelum duel itu tersaji. Keempat wakil Indonesia yang akan beraksi itu akan melakoni duel buta. Pasalnya, keempat pasangan sama-sama baru pertama kali menghadapi lawan-lawannya. Mulai dari Dejan Ferdinand Shah dan Gloria Ewi Jaya, yang pertama kali jumpa Feng Yanzi dan Huang Dongping. Kemudian, Zaharia Yosiano Sumanti dan Hediana Juli Marbella, yang juga baru perdana, melawan pasangan Korea yakni Kim Wonho dan Jang Na Eun. Lalu pasangan Amri Shahnawi dan Winnie Oktavina Kandou, juga pertama kali menghadapi wakil unggulan asal Korea yakni Seo Seung Jae dan Choi Yoo Jung. Terakhir pertemuan pertama antara Akbar Bintang Cahyono dan Marseilla, melawan Hirkoki Midorikawa dan Natsu Saito. Skenario terjadinya All Indonesian Final cukup simpel. Keempat wakil Indonesia sama-sama menang. Jika hal itu terjadi, secara otomatis All Indonesian Semifinal terjadi besok pada hari Sabtu 4 Februari 2023. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!